Intro Beginilah perjuangan para guru yang mengajar di SDN 3 Pojok Lidih, Dusun Nampu, Desa Pojok Lidih, Kecamatan, Pelandaan. Menaklukkan alam hingga harus jatuh bangun menjadi hal yang biasa dihadapi saat hendak sampai di sekolah. Terjalnya jalanan, medan setapak nan licin dan berbatu, mereka taklukkan dengan semangat demi berjuang memberikan pendidikan. Setiap hari selama belasan tahun, para guru SDN Nampu ini tak pernah patah arah menyusuri jalan berbukit dan melewati lembah. Juga harus menaklukkan berasnya tiga aliran sungai Beng yang menjadi pembatas antar desa dengan gedung sekolah. Tak ayat, bahaya mengancam, tak pernah mereka hiraukan. Padahal, nyawa menjadi taruhan mereka saat bukit longsor dan arus sungai datang dengan deras. Salah satu guru mengatakan, menaklukkan medan berat selama hampir dua jam memang menjadi tantangan tersendiri. Namun, dikala sampai di sekolah dan berjumpa dengan anak-anak, senyum bahagia selalu hadir. Sambutan para siswa menjadi obat penghilang rasa lelah dan letih yang terkuras. Bahkan, soal status mereka yang masih honorer sejak mengajar 13 tahun lamanya juga tak menjadi beban. Alasan mereka hanya satu, demi mencerdaskan anak bangsa. Panggilan untuk mengajar di sini mas, ya istilahnya sangat dibutuhkan tenaga saya untuk mengajar di sini. Padahal kan medannya kayak gitu beratnya. Iya, gimana lagi yang namanya kita dibutuhkan tenaganya untuk mengajar di sini, biarpun kita masih honorer tapi tetap semangat untuk mengajar di sini. Untuk perhatian, terutama ya jalannya, kalau bisa ya diperbaiki. Kemudian untuk siswa-siswa juga harus mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang terkait. Kemudian selain itu, sarana-prasarananya untuk anak-anak, ya juga kami minta bantuan untuk berlangsungnya pembelajaran di SDN, pojok BD3. Sekolah Dasar Negeri 3, Dusun Nampu, Desa Pojok Klitik, Kecamatan Pelandaan, dihuni 17 siswa. Empat sekolah ini berada di sekitar kawasan hutan yang dibelah tiga sungai. Tidak ada akses jalan lain untuk menuju sekolah ini. Pemerintah Jombang harusnya lebih respon agar para guru bisa lebih tenang mengajar.